Tidak berurut ya? Baik, terima kasih pimpinan Ketua Rapat Pak Arano dan Wakil Ketua Komisi 3 lainnya. Bapak-Ibu, anggota Komisi 3 yang berhadir, Saudara Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda yang berhadir, para Kepala Kejaksaan Tinggi mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Jaksa Agung, saya tentu dan kami memberikan apresiasi karena di dalam slide Pak Jaksa Agung memberikan pengakuan bahwa sinergi antara Kejaksaan Agung dan Komisi 3 itu dalam rangka checks and balance, artinya mengawasi dan mengimbangi. Jadi pengakuan ini penting menurut saya, agar kita anggota Komisi 3 juga bisa melakukan itu. Jangan dianggap kemudian kita melakukan intervensi dan lain sebagainya. Jadi fungsi pengawasan dan mengimbangi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan itu perlu disenergikan dengan tupoksi DPR dalam hal ini Komisi 3 DPR. Jadi appreciate Pak kepada Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini bukan hanya slogan semata, tapi bisa kita aktualisasikan di lapangan. Yang kedua, Pak Jaksa Agung yang kami hormati, kami juga praksi PKS ini memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Jaksa Agung. Dari 38 provinsi, ada 7 kepala kejaksaan tinggi perempuan. Luar biasa menurut saya ini, paling tidak 5 persen. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu kepala kejaksaan tinggi, buktikan bahwa ibu-ibu sanggup menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel, humanis, transparan, dan modern. Buktikan kepada rakyat Indonesia, kepada Presiden Republik Indonesia, dan juga kepada Jaksa Agung. Sebab bisa jadi selama ini kan ada minor, pandangan minor bahwa perempuan kesannya tidak mampu, apalagi memimpin sebuah kejaksaan tinggi, memimpin penegakan hukum. Nah karena itu jadilah pelopor penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung terkait dengan kinerja Pak Jaksa Agung dan jajaran selama ini yang dalam pandangan kami telah mampu memelihara ekspektasi masyarakat. Dan itu bisa dilihat dari survei yang kita temukan, bahwa memang ada apresiasi yang luar biasa kepada kejaksaan agung. Nah karena itu ini memang harus kita jaga denyutnya Pak, sehingga kemudian denyut ini semakin baik tidak menurun. Yang keempat yang ingin kami sampaikan juga, ini soal badan pemulihan aset ini. Badan pemulihan aset. Kan tugasnya itu mencari, menemukan, menguasai, aset dalam rangka penegakan hukum guna penyelamatan dan pemulihan aset. Kan itu Pak tugasnya badan aset ini. Serta mengelola barang rampasan yang dijual lewat lelang atau juga dilelang eksekusi. Nah pertanyaan kami adalah, berapa banyak sebenarnya yang sudah dicari, kemudian ditemukan dan dikuasai? Bisa jadikan ini berbeda, yang dicari 10, yang ditemukan 5 misalnya, yang dikuasai 3, kira-kira begitu. Kemudian juga berapa banyak yang sudah dijual lelang atau lelang eksekusi. Sehingga publik mengetahui bahwa memang badan pemulihan aset ini kita butuhkan dalam rangka untuk menyelamatkan keuangan negara. Yang kelima, saya memberikan apresiasi juga dan tentu kami semua soal restoratif justice. Tadi disebutkan ada 6.000 kasus yang di RJ-kan, ada sekitar 4.000 rumah RJ. Itu menunjukkan bahwa ada kesungguhan bahwa kita menyadari hukuman di lapas dan di rutan itu hanya menimbulkan masalah baru. Bahkan itu sepertinya negara tidak punya manfaat sama sekali. Bahkan negara itu menanggung biaya tinggi, high cost yang dialami negara. Coba bayangkan, biaya makan itu bertambah terus. Jadi manfaat yang dimiliki oleh negara, kalau kita bilang di negara, jadi menghukum orang di dalam penjara dan dia terisolasi secara fisik dan mental. Bahkan keperdataannya juga mati kan sambil menunggu ajal dia di sana. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada manfaatnya mereka di sana, kecuali negara itu menanggung biaya yang lebih tinggi. Nah karena itu sekali lagi, kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota Bapak Ibu Komisi 3, barangkali penting untuk kita pikirkan agar kita mengusulkan RUU Restoratif Justice. Selama ini ada peraturan di Kapolri, peraturan di Jaksa Agung, perlu kita naikkan alas hukumnya sehingga kita bisa menghadirkan keadilan restoratif justice di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur, prakteknya di semua agama ini ada Pak Jaksa Agung. Di ajaran Kristen juga ada, ajaran agama Islam juga ada. Bahkan abad 17 sebelum Masehi, di Babylonia, ada namanya Code of Humar Ravi itu. Itu juga bicara soal itu Pak. Jadi sebenarnya Pak Habibur Rahman, ketika kita ingin mengusulkan Restoratif Justice itu, itu sebenarnya sesuai dengan ajaran agama, dengan kemudian adat, kearifan lokal yang berlaku di Indonesia selama ini, bahkan sebelumnya. Kenapa? Karena saya ingin katakan bahwa akibat legalistiknya dan formalistiknya, penegakan hukum yang dilakukan apra-apra negara hukum dalam hal ini kejaksaan, yang ada adalah hukuman pidana itu tidak menyelesaikan masalah. Nah karena itu sekali lagi kami dari praksi PKS mengusulkan kepada pimpinan Komisi 3, ada baiknya dipertimbangkan untuk kita mengusulkan rancangan undang-undang tentang restoratif justice. Kasudikornawi Selatan misalnya Pak, itu kan mencederai restoratif justice sebenarnya. Lalu ada tuntutan lepas, sebahagian orang mengatakan ini jaksa mau cari selamat, cari selamat. Karena sudah mendari perhatian masyarakat, kemudian ya tentu saja ada kritik sana, kritik sini dan sebagainya. Sehingga kemudian jaksa kemudian menuntut lepas, dan berharap hakim bisa memponis. Lepas. Dan artinya lepas itu kan pasti ada pengakuan bahwa dia melakukan perbuatan itu. Tapi dia tidak bisa dipidana, karena mungkin dia tidak punya niat jahat untuk melakukan itu, mungkin karena dia ingin mendidik, mendisiplinkan siswanya, memberikan efek jerah kepada siswanya. Tapi kalau lah sejak awal ini di-RJ-kan dengan berbagai macam cara, meskipun kami menyadari bahwa memang ada upaya-upaya ke situ, tapi memang ini agak sulit dilakukan. Tapi paling tidak dalam pandangan kami, Pak Jaksa Agung, Konawe Selatan itu dalam tanda kutip, mencederai sedikit upaya-upaya restoratif justice yang kita lakukan. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, dan humanis, akuntabel, transparan, dan modern, itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu, dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang, Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja, ya ada pimpinan yang di atas. Dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa? Lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian, ya dikhawatirkan, mencederai, ya, citra, ya, Presiden, Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Yang paling terakhir, izin pimpinan, kami ingin menitipkan harapan kepada Pak Jaksa Agung soal maafia tanah. Kemarin, beberapa waktu lalu, ketika kami berkunjung ke Polda, Sumatera Selatan, dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Sumatera Selatan, ada pengakuan dari Kapolda, Sumatera Selatan, bahwa hampir 99 persen maafia tanah itu menggunakan, tanda-tanda kutip, tangan-tangan di pengadilan. Itu pengakuan. Jadi, mereka memakai tangan-tangan di pengadilan untuk merampas tanah rakyat. Bahkan rumah dinas Kapolda di Sumatera Selatan, itu hampir saja hilang. Padahal, itu sudah sangat lama rumah Kapolda, rumah dinas Kapolda di Sumatera Selatan, hampir hilang. Ya, hampir hilang oleh kerja maafia tanah. Itu artinya, mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu berkolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait, agar kemudian kita bisa memberantas maafia tanah. Karena mereka juga bekerja TSM Pak, terstruktur, sistematis, dan sangat masif, dalam tanda-tanda kutip, menggunakan tangan-tangan pengadilan. Dan yang paling terakhir lagi, mohon Pak, sebagai daerah pemilihan Aceh, lihat-lihatlah Pak Aceh itu, supaya tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena mudah-mudahan mereka mendapat prokal, promosi vertikal, pronal, promosi diagonal. Dan akhirnya, saya ingin mengakhiri dengan pantun. Pergi ke toko membeli kulkas. Cakep! Dibawa pulang mobil pick up. Cakep! Jaksa Agung Burhanuddin memang berkelas. Cakep! Mampu menangkap penjahat kelas Cakep. Cakep! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.